Kauwi. Hei, Cici Mei. Ini ada satu pelanggan namanya Kau Ayung. Setiap bulan nanya harga, tapi belinya di sebelah lho. Oh, udah berapa kali? Nanya. Udah setahun. Ada 11-12 kali nanya, tapi nggak pernah beli dari kita. Itu mata-mata toko sebelah ya, Kau? Terus, kalau dia mata-mata, kita harus ngapain ya, Cici Mei? Kita belok aja ya, biar nggak tanya-tanya lagi. Sebelah pelanggan seperti ini. Kalau datang, kita bilang nggak jual lagi item yang dicari aja. Oh, gini Cici Mei. Kalau dia selalu beli di toko sebelah, menurut Cici Mei, itu pelanggan kita atau pelanggan sebelah? Pelanggan sebelah lah. Nah, betul Cici Mei. Itu pelanggan sebelah, bukan pelanggan kita. Nah, terus kalau dia sering datang ke tempat kita, nanya-nanya harga, nanya informasi, itu artinya apa, Cici Mei? Apa ya, Kuh? Kepo ya? Kepo. Cici Mei, Cici Mei. Itu artinya dia sedang mencari supplier alternatif. Nah, itu artinya toko sedelah itu mungkin sedikit ada bermasalah dengan produk atau servisnya. Oh, gitu ya, Kuh? Nah, gini ya. Lain kali kalau Kuh Ayung datang, kita berikan servis terbaik kita. Kita jawab dengan ramah, buat dia menjadi warm prospect kita. Kauwi, kalau Kuh Ayung masih belum beli? Nah, kalau Kuh Ayung masih belum beli, ini ada satu pertanyaan lagi yang paling penting yang harus kamu tanyakan ke dia. Apa itu, Kuh? Nah, kamu harus tanya ke Kuh Ayung. Kuh Ayung, kualitas apa yang dimiliki oleh toko sebelah yang toko lain tidak ada? Kami mau belajar menjadi lebih baik.